Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita kembali di pembelajaran jarak jauh Masih membahas sistem suspensi Pertemuan kali ini yang akan kita fokuskan adalah Tipe dan karakteristik suspensi Nanti akan menjadi video yang singkat Seperti apa? Kita simak saja Oke Yang pertama Tipe rigid axle suspension Maksudnya bagaimana? Ini adalah tipe yang hanya dihubungkan oleh satu axle saja Berarti bisa menghubungkan roda kiri dan kanan Contoh penggunaannya banyak dipakai di bagian suspensi belakang Baik itu mobil penumpang maupun truk juga menggunakan suspensi rigid Kemudian yang kedua Yaitu suspensi independen Dimana nanti Artinya adalah sendiri-sendiri Berarti kedua roda tidak terhubung oleh Axel yang sama Masih masing-masing punya satu Satu Seperti itu Nah ini banyak digunakan pada suspensi bagian depan Ya itu nanti ada tipe mah person strut dengan satunya adalah double wishbone Begitu ya Nah untuk lebih jelasnya seperti apa sih bentuk atau wujud asli dari kedua suspensi ini Silahkan simak pada video berikut Karakteristik suspensi Yang di video ini adalah Tipe karakteristik suspensi jenisnya adalah rigid Atau kaku ya Satu axel menghubungkan dua roda Seperti inilah wujudnya Bisa juga seperti ini Nah Ini suspensi rigid Ya Satu axel terhubung dengan dua roda Kemudian bagaimana dengan yang independen Kalau yang independen Bisa dilihat disini Nah Masing-masing dari roda kiri maupun kanan Tidak saling terhubung Bidara masalah Tipe karakteristik suspensi Di pertemuan berikutnya Akan difokuskan di suspensi independen saja Dimana nanti ada tipe Mark person strut Dengan double wishbone Contoh yang di depan ini Atau yang di video ini adalah Tipe Mark person strut Oke Demikian pertemuan untuk PJC kali ini Kita bertemu di PJC minggu depan Dengan fokus ke arahan Yaitu Suspensi independen Yang diarahkan Atau difokuskan pada Tipe Mark person strut Dan Double wishbone Apabila banyak kesalahan Mohon di maafkan Sekian saja Pak Guru Ahiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh